Subscribe Youtube channel Oficial iNews dan nyalakan lonceng. Selebriti Sintiara Alona ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online. Pasarnya, Sintiara Alona membiarkan hotelnya dijadikan tempat prostitusi. Hotel milik artis Sintiara Alona di Tangerang Selatan, Banten, terbukti dijadikan tempat prostitusi yang ditawarkan melalui jejaring online. Sintiara membiarkan hotelnya dijadikan tempat maksiat dengan alasan sepinya pengunjung hotel di masa pandemi COVID-19. Di Hotel Alona, polisi mengamankan 15 korban dugaan eksploitasi anak. Kelima belas anak di bawah umur terlibat prostitusi online yang dijajakan melalui aplikasi Mijet. Selain Sintiara Alona, sebagai pemilik hotel, polisi juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu pengelola hotel dan muncikari. Di sini dia mengetahui langsung, mengetahui langsung ada dua alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan ketua kita lakukan penahanan. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 satunya. Sebelumnya, polisi menggerbek Hotel Alona di Tangerang Selatan, Banten pada selasa malam lalu. Polisi meringkut sejumlah orang mulai dari pelanggan, karyawan hotel hingga PSK di bawah umur. Saat mengerbekan, Sintiara Alona sedang tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Lulis Ayu, Yudi Permana, Raga Firdaus, Anyus melaporkan.